Pernahkah Anda merasakan sakit di dada atau sesak nafas yang tiba-tiba? Mungkin saja itu adalah gejala awal penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi yang serius dan bisa berakibat fatal jika tidak diobati dengan serius. Namun, jangan khawatir karena ada beberapa obat alami yang dapat membantu mengobati dan mencegah penyakit jantung. Pertama-tama, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang seperti buah dan sayuran. Contoh makanan penurun risiko penyakit jantung yang direkomendasikan adalah alpukat, blueberry, kacang-kacangan, ikan salmon, dan anggur merah. Selain itu, minumlah teh hijau karena kaya akan antioksidan yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Teh hijau juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh Anda. Beberapa jenis olahraga seperti jogging atau berenang secara teratur juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung Anda. Perlu diingat, konsultasi dengan dokter sebelumnya sangat dianjurkan jika Anda tidak terbiasa berolahraga. Terakhir, manfaatkan pengobatan alami seperti kunyit, bawang putih, dan jahe. Kunyit dapat membantu mengurangi radang dalam tubuh dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Jahe dapat membantu membuka pembuluh darah Anda dan bawang putih dapat membantu menurunkan tekanan darah. Perlu diingat bahwa yang terbaik adalah jika Anda menyertai pengobatan alami ini dengan hidup sehat dan pergi ke dokter secara teratur untuk memonitor kondisi jantung Anda. Itulah beberapa obat alami yang dapat membantu Anda mencegah dan mengobati penyakit jantung. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kesehatan Anda. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.